Kelebrasi tidak ada maksudnya apa-apa, ya itu natural saya mungkin. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua support. Ya, kami berhasil menang, kami melakukan sangat baik. Kita evaluasi dari pertandingan lawan Jepang juga. Dan semua tekanan, presurnya, kita coba menghandle itu. Dan ya, semua bisa lihat. Thank you very much. Saya Randi dari Dutikom, mau bertanya untuk Marcelino. Marcelino, sebelumnya terima kasih untuk dua golnya. Dan pertandingan malam ini jauh beda ya, kamu tuh kelihatan lebih tenang dengan dua gol itu. Dua gol pertama dengan mencoba mencari celah dulu sebelum langsung menembak. Dan gol kedua itu kamu mencip bola depan keeper. Berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana mindset apa yang kamu tanamkan dalam mencari ketenangan dalam bermain ketimbang match-match sebelumnya. Dan ini mungkin juga sebagai pembukti untuk ya mungkin selebrasi kamu bilang tutup mulut. Itu sama sekali, sama seperti untuk membungkan para pengkritik. Termasuk saya, orang yang pernah mengkritik kamu gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu yang terakhir sangat penting, Pak. Sebelum pertandingan, saya lakukan memang setiap pertandingan, tapi mungkin alam dan Tuhan belum menyertai saya. Dan pada saat ini, saya yakin pada diri saya sendiri, saya sangat siang untuk main pertama. Itu pentingnya. Dan ya, saya secara natural, kalau tahu dari dulu saya juga memiliki ketenangan dan percaya diri saya. Jadi, momen goal pertama sangat-sangat penting buat saya, kayak saya melepas semua, kayak beban-beban semuanya. Jadi, mulai dari situ, saya mulai menemukan diri saya sebenarnya. Terima kasih. Pihasat untuk mencetak goal. Kayaknya setiap pertandingan saya pihasat terus. Saya berdoa untuk itu, untuk bermain baik dan lain-lain ya. Ya, kenapa saya bisa mencetak goal? Kerja keras dari tim juga, yang pasti. Itu sangat-sangat pengaruh buat saya dan taktikal yang diberikan oleh Kutsin juga, yang sangat-sangat baik. Apa yang kita lakukan semua pada hari ini sangat-sangat hampir sempurna. Dan untuk selebrasi, tidak ada waktu apa-apa. Ya, itu natural saya mungkin. Saya sering ngelakuin itu di IFC 23 juga, waktu saya goal lawan Jordanya juga. Dan ya, nothing special. Dan saya juga mau menyebutkan kepada seluruh sporter, nggak usah terlalu berlarut-larut. Dan tujuan kita bukan di sini, tujuan kita masih jauh, masih ada lima pertandingan lagi. Jadi, kita akan maksimalkan, kita akan mati-mati di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tim nasional. Luar biasa. Terima kasih. Ketemu, ketemu. Iya. Kita banyak kerjasama sama Perancis. Banyak kemajuan. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda tapi kalau diberi kesempatan dia bisa lah, tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus, dipuja tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencomohkan, nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, kasih kesempatan mereka ya kan kembali itu pilihan pelatih, saya kan gak bisa ini saya mau lihat ini, justru di tribun yang sana kosong, tribun yang sini agak penuh saya takutnya ada mistiketing kedatengan, karena di sana kosong sekali dan terlalu kosong yang di timur itu aneh jadi nanti kita review lagi tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya saya rasa media juga bisa melihat bagaimana para supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya baik, Pak setelah ini piala AFR kesiapannya gimana Pak? belum tunggu baru nafas baru belum tahu belum tahu oh iya tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo beliau nonton sedang saat di G20 atau apa ya beliau ya di G20 tadi sempat nonton dilaporkan salam buat tim bahkan beliau tadi mengirim seseorang untuk mendorong juga tim tadi Pak Jokowi barusan telpon juga waktu saya disitu beliau ngecapin selamat ya kembali ya ini tentu bagian dari membantu mental kita siap Pak selamat menikmati